Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan semua. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai studi kasus metode BICM dan metode 2 fasa. Metode BICM dapat digunakan untuk menyelesaikan fungsi-fungsi dalam program linear yang fungsi kendalanya dalam bentuk sama dengan atau besar sama atau bahkan dua skanan yang negatif. Pada metode simplex BICM, variable-variable artifisial diberi nilai atau diberi biaya yang sangat besar pada fungsi tujuannya. Umumnya yang biasa digunakan adalah memberikan nilai M sebagai biaya pada persoalan minimasi dan min M sebagai keuntungan pada persoalan maksimasi dengan asumsi bahwa M adalah angka positif yang sangat besar. Selanjutnya mengenai metode 2 fasa. Metode 2 fasa merupakan suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan program linear dengan variable artifisial. Dapat digunakan menjadi fasa 1 dan fasa 2. Pada fasa 1, penghilangan variable-variable artifisial dilakukan terlebih dahulu. Untuk itu, sebuah fungsi tujuan artifisial dibuat yaitu merupakan jumlah dari semua variable-variable artifisial. Fungsi tujuan artifisial kemudian diminimasi menggunakan metode simplex. Sedangkan untuk fase 2, solusi layak dasar pada akhir fase 1 yang akan kita optimasi. Kemudian tabel akhir pada fase 1 menjadi tabel inisial pada fase 2 setelah mengubah fungsi tujuannya. Metode simplex digunakan untuk menjadi solusi optimal. Berikut merupakan contoh studi kasus untuk metode big M dan dua fasa. Untuk metode big M, minimasi Z sama dengan X1 dikurang 2 X2. Dengan kendala X1 ditambah X2 besar sama 2. Min X1 ditambah X2 besar sama 1. X2 kecil sama 3. Dengan X1 dan X2 besar sama 0. Hal pertama yang kita lakukan ialah mengubah persoalan tersebut menjadi bentuk standar. Sehingga dihasilkan minimasi Z sama dengan X1 kurang 2 X2 ditambah 0 X1 ditambah 0 X2 ditambah 0 X3 ditambah MA1 ditambah MA2 dengan kendala seperti pada layar. Sehingga dapat kita tuangkan menjadi bentuk tabel inisial seperti pada slide. Untuk mencari nilai C barow sama seperti metode simplex sebelumnya. Merupakan hasil pengurangan dari perkalian CJ dikurang CB dikali dengan matriks kolom dari X1. Sehingga kita dapatkan nilai untuk C barow X1 semenangkan 1 X2 min 2 kurang 2M hingga A1 semenangkan 0. Dari persoalan ini kita tahu bahwa kolom X2 memiliki nilai C barow paling negatif karena ini masalah minimasi. Maka kita harus menghilangkan nilai C barow yang negatif. Sehingga kolom X2 menjadi kolom pivot. Dalam menentukan baris pivot kita gunakan aturan rasio nilai minimum dengan nilai pembagian dari constant dibagi dengan nilai X2. Sehingga didapatkan pari nilai A2 dengan nilai rasio terkecil sebesar 1 sehingga didapatkan nilai X2 menjadi entering basis dan A2 menjadi living basis. Dengan nilai Z merupakan hasil perkalian dari CB dikali constant. Kemudian dilakukan operasi pivot seperti pada metode simplex sebelumnya dengan operasi seperti pada layar. Sehingga nilai operasi tersebut dapat menghasilkan nilai para tabel selanjutnya. Pada tabel selanjutnya ini kita lihat bahwa nilai C barow masih ada yang negatif dan kita pilih nilai negatif lebih besar pada nilai X1. Sehingga untuk menentukan baris pivotnya kita lakukan lagi menggunakan rasio nilai minimum sehingga didhasilkan pada nilai A2. Sehingga pada tabel ini dapat kita lihat bahwa A1 menjadi entering basis sedangkan A1 menjadi living basis. Untuk tabel ketiga kita lakukan hal yang sama seperti operasi pivot dengan operasi pada layar sehingga didhasilkan nilai pada tabel 3 seperti pada layar. Pada tabel ini kita lihat bahwa masih ada nilai C barow negatif sehingga kita dapatkan bahwa nilai S2 merupakan nilai C barow paling negatif sehingga S2 menjadi kolom pivot. Sedangkan untuk mencari baris pivotnya itu menggunakan nilai rasio nilai minimum juga sehingga didapatkan untuk X1 nya nilai rasio terkecil sebesar 1. Sehingga pada tabel 3 ini kita dapatkan bahwa S2 menjadi entering basis sedangkan A1 akan menjadi living basis dengan nilai Z sebesar min 2,5. Selanjutnya menggunakan operasi pivot didapatkanlah tabel keempat dengan nilai seperti pada layar. Pada tabel keempat kita masih menjumpai bahwa nilai C barow masih ada yang negatif pada S1 sehingga S1 menjadi kolom pivot dan untuk nilai rasio minimum yang didapatkan adalah pada S3 dan didapatkanlah bahwa S1 menjadi entering basis sedangkan S3 menjadi living basis. Dengan nilai Z hasil perkalian C barow yang konstan sebesar min 4. Melalui operasi pivot lagi kita tentukan nilai tabel pada tabel selanjutnya. Melalui operasi pivot yang ada diperoleh nilai tabel seperti pada layar sehingga nilai C barow nya itu seperti perhitungan sebelumnya didapatkan nilai C barow untuk X1 sebesar 1, nilai C barow untuk X2 sebesar 0, S1 sebesar 0, S2 sebesar 0, dan S3 sebesar 0 dengan nilai Z sebesar min 6. Karena nilai C barow tidak ada lagi nilai negatif maka solusi sudah optimal dengan nilai X1 sebesar 0, S2 sebesar 3, S1 sebesar 1, S2 sebesar 2, S3 sebesar 0, dan nilai Z sebesar min 6. Lanjut untuk persoalan kasus 2 fasa dengan contoh soal maksimasi Z sama dengan 2X1 tambah X2, dengan kendala 3X1 tambah X2 kecil sama min 15, 2X1 tambah X2 sama dengan 8, X1 tambah 2X2 besar sama 10, dan X1, X2 besar sama 0. Selanjutnya diubah menjadi bentuk standar seperti pada layar. Untuk fasa 1 ini kita hanya menggunakan variable artificial sehingga untuk nilai maksimasinya W sebesar min A1 kurang A2 dengan kendala seperti pada layar. Untuk fasa 1 ini kita berikan nilai koefisien fungsi tujuan untuk semua X1 hingga X2 bernilai 0, sedangkan hanya A1 dan A2 yang bernilai min 1. Sehingga perhitungan sama seperti metode simplex sebelumnya, karena ini masalah maksimasi, kita mencari nilai C barol yang paling positif agar kita ubah menjadi C barol yang menjadi nilainya kecil sama 0. Pada persoalan ini kita dapatkan bahwa X1 menjadi kolom pivot, sedangkan menggunakan ratio minimum A1 menjadi baris pivot, sehingga didapatkan bahwa nilai X1 menjadi entering basis, sedangkan A1 akan menjadi living basis. Pada tabel selanjutnya, A1 tidak akan lagi diikutkan pada persoalan pada perhitungan fase selanjutnya. Kemudian pada tabel 2 diperoleh nilainya beresakan operasi pivot pada operasi sebelumnya, diperoleh nilai seperti pada layar, dan masih kita temukan bahwa pada kolom X2 nilai C barol masih positif, sehingga X2 menjadi kolom pivot, dan nilai ratio paling minimum pada A2, sehingga kita dapat simpulkan bahwa X2 menjadi entering basis, dan A2 menjadi living basis. Untuk mencari nilai pada tabel selanjutnya, kita bantuan lagi pada operasi pivot seperti pada layar. Kemudian pada tabel selanjutnya, A1 tidak diikut sertakan dalam perhitungan. Pada tabel A3 diperoleh nilai pada tabel beresakan nilai operasi pivot. Pada tabel ini nilai C barol sudah kecil sama 0, sehingga nilai solusi sudah optimal dengan nilai Z sebesar 0. Karena nilai C barol kecil sama 0, maka solusi sudah optimal dengan nilai S1 sebandingan 5, X1 sebandingan 2, X2 sebandingan 4, dan masih-masih Z sebandingan 0. Kemudian kita lanjutkan pada fase 2. Fase 2 ini kita kembalikan nilai fungsi tujuan pada fungsi persoalan, yaitu Z sebandingan 2X1, ditambah X2, ditambah 0X1, ditambah 0X2. Dengan nilai pada tabel fase 2 merupakan nilai akhir pada tabel fase 1. Pada persoalan ini kita lihat bahwa nilai C barol sudah kecil sama 0, maka solusi sudah optimal dengan nilai S1 sebandingan 5, X1 sebandingan 2, X2 sebandingan 4, dan maksimasi Z sebandingan 5. Cukup sekian penjelasan setelah kasus mengenai metode simplex big M dan 2 fase. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau perhitungan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabarakatuh, wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.